Mari sama-sama kita wujudkan, meminta kepada calon perhidupan siapapun juga Untuk kontrak sosial, kalau terpilih Maka yang pertama kali adalah mencabut Undang-Undang No. 1 tahun 1146 Karena begitu dikatakan bohong, mana putih yang bohong? Ada demotrasi kok Apa susahnya bikin demotrasi? Jadi ini adalah Undang-Undang Frustrasi Begitu pimpin yang memberikan order harus masukkan penjara Nggak ada alternatif lain, paling gampang itu Waduh, ngeri-ngeri sedap ya Kalau memang presiden ini, memang pencintai rakyatnya Mau demokrasi tegak Mau demokrasi tegak, ya kan? Hukum, tidak pilih pandang Tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas Berani apa tidak itu kan? Ada etika baik apa tidak? Maka saya minta masyarakat yang minta kontrak politik ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bagian terakhir kita akan tanya Dan juga ini kegelisahan saya Setiap saat Revih Harun ini berapa kali dilaporkan Kita yang dilempar botol, saya juga yang dilaporkan Eh, negara ini gimana rasanya ya? Yaitu kegalauan saya yang luar biasa tentang Undang-Undang 1.1946 Kita ambil satu dulu lah Pak Kita gak usah bilang Undang-Undang ITE, Undang-Undang Omnibus Law Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, Undang-Undang KUHP Itu yang semuanya dianggap bermasalah Tapi satu saja Undang-Undang Undang-Undang 1.1946 Ini Undang-Undang yang entah Bapak Sadar apa enggak Ini yang memenjarakan anak buah Pak Gatot ya kan? Di kami Let's say ya, kalau gak mau dibilang anak buah kolega lah ya kan? Nah Jumhur Hidayat Syahganda Nenggolan Anton Permana Kemudian Edi Mulyadi Saya tidak tahu Edi Mulyadi itu kena 1.1946 atau kena yang lain ya Nanti kita cek lagi Edi Mulyadi Karena dia dibenturkan juga dengan komplit horizontal Roki Gerung juga diutak-atik dengan Undang-Undang ini Jadi Undang-Undang ini adalah Undang-Undang nomor 1.1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana Yang mengubah beberapa aturan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Bidana Yang terkait dengan menyebarkan berita bohong Bukan hanya produsennya saja yang dilaporkan Mereka yang menyebarkan Kan istilah menyebarkan itu kan istilah yang kalau kita by intention Pak Misalnya Waduh ini sudah jelas berita bohong Kita tahu lah yang berita bohong Lalu kita sebersan sama-sama Kan itu by intention Tapi ini tiba-tiba Roki Gerung Bikin orasi ilmiah Di depan KSPSI Lalu sama KSPSI Di live-kan Lalu channel Refli Harun Ikut menyiarkan Saya juga yang dilaporkan Saya bilang lama-lama kita gak bisa ngapa-ngapain Percakapan kita gini saja Pak Kalau kita dipotong-potong Bapak dibilang menyebarkan berita bohong Kenapa kita dua-duanya Ya kan Wah Bapak sudah menyebarkan berita bohong Mengenai proxy war dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Padahal kalau dalam secara tradisi ilmiah Ya kalau gak setuju kan bantah Ya kan Ya saya terpaselah ngomong apa dayanya Susah juga kan Ada misalnya orang bicara tentang Bikin buku tentang Ijasa seseorang Wah anda Anda berita bohong Akhirnya orang gak peduli Anton peranggilan nulis Tekniku Sain Tekniku Walang Berita bohong Jumhur Hidayat Menulis tentang Omnibus Law Berita bohong Akhirnya Berita bohong itu adalah Sebuah opini Yang tidak disukai oleh Penguasa Kalau Opini yang disukai penguasa Bukan berita bohong Akhirnya Ya banyak yang kena Dan yang lebih parah lagi ya Yang Kena di Habib Rizik Bagaimana kesehatannya Bik Alhamdulillah Saya harus-saya harus saja Terima kasih kepada rumah sakit Gini-gini Kena Berita bohong juga Direktur rumah sakitnya juga Kena juga Menantunya Kena juga Luar biasa Luar biasa Akhirnya Pak Gatot Ya kan Mumpung ada capres-capresan ini Dan Pak Gatot kan bilang Nanti akan bersikap Itu ya Apa Pak Yang Pak Gatot ingin Underlining Garis bawahi Terhadap Undang-Undang 1-1946 Yang jelas-jelas Menurut saya Sudah memenggal Demokrasi kita Ini gak ada bedanya Negara kita ini Seperti Korea Selatan Korea Utara Kalau begitu caranya Orang ngomong Berbeda pendapat Laporkan masuk penjara Dan Celakanya menggunakan Kelompok masyarakat Jadi negara Sengaja mengadu Kelompok masyarakat Sehingga Muncul konflik horizontal Kalau kurang hot Dibikinlah demonstrasi Bayaran Biar kemudian Keonaranya Tercapai Udah Frankly speaking Ya kan Itu kan strategi Ya oke Apa yang ingin Pak Gatot Garis bawahi Dalam konflik Ini bagian terakhir Interview kita Bang Raffi Demokrasi itu kan Demokrasi itu Pelaksanaannya kan Itu hukum Konstitusi kan Iya Kalau konstitusi Tidak berjalan dengan benar Demokrasi itu gak ada Hmm Pertanyaannya Apakah masih ada demokrasi Di negeri ini Ya Itu Yang kedua Bang Raffi Ketika Pemerintah Belanda Melihat sudah Berbahaya Pada tahun 1983 Maka bulan Maret Gubernur Militer Membuatlah undang-undang 1943 ya 1943 Kalau gak 1942 Oke 1942 harusnya Sebelum Jepang masuk ya Iya Itu Bulan Maret itu Iya Undang-undang itu Ya Menjadi undang-undang Nomor 1 1946 Oke Oke Itu bukan Dirubah Tidak Iya Persis sama Hanya dalam undang-undang Nomor 1 1946 itu dikatakan Bahwa kalau Tulisannya Dodge Itu berarti Negara Indonesia RI kan gitu Iya Kalau tulisannya Gubernur Militer Itu berarti Presiden Iya Bener gak itu Undang-undang itu Silahkan baca dong Oke Artinya Itu adalah Undang-undang Yang sengaja Dibuat kolonial Iya kan Untuk Masyarakat yang Dijajah oleh dia Supaya tidak bisa Bergerak Iya Karena begitu dikatakan Bohong Iya kan Mana putih yang bohong Ada demoterasi kok Apa susahnya Bikin demoterasi Iya Bung Roki rumahnya kan Dilemparin demoterasi kan Iya Itu Jadi ini adalah Undang-undang frustasi Iya Begitu Pimpin yang memberikan order Harus masukkan penjara Gak ada alternatif lain Paling gampang itu Gitu Karena Penjajah itu Begitu ditangkep Dituduh Sudah pasti masuk dia Iya Pertanyaannya Kita sudah 78 tahun Merdeka Iya Kok Tiga-teganya Menghidupkan lagi Undang-undang itu Untuk rajanya sendiri Kan gitu Saya mau bilang Itu tidak punya akal Bung orang-orang pinter Yang punya orang-orang Penyedikan dan penyedikan Iya Kan gitu Nah untuk itu Bung Raffi Untuk itu Mumpung Ini Kondisi Apa Kondisi Pencapresan dan sebagainya Iya Iya kan Saya menghidupkan Kepada seluruh Kepada seluruh anak bangsa Iya Khususnya generasi muda Iya Kita mulai dari hal-hal yang kecil lah Iya Mengembalikan ini Kayak itu Mari sama-sama Kita Wujudkan Iya kan Meminta Kepada calon perhidrat siapapun juga Oke Iya kan Untuk Kontrak sosial Oke Kalau terpilih Maka yang pertama kali adalah Mencabut undang-undang nomor 1 Tahun 1146 Oke Jadi Kontrak sosial Mencabut undang-undang nomor 1 1946 Dan itu mungkin saja dengan perbu Kalau dia presiden Iya bisa Dengan perbu Dan dia bisa kendalikan sendiri kan Iya Artinya tidak perlu yang lain-lain Tidak perlu Bisa itu Dan kemudian Disertai Permintaan maaf Dan Merehabilitasi Mereka yang difonis Dengan undang-undang tersebut Oke Baik yang masih dalam penjara Mampu sudah Oke Dan itu diminta adalah Pada saat Speech pertama Oke Speech pertama Iya Oke Itu Nah kemudian Sebentar saya ulangi Jadi Di speech pertama itu Menyatakan mencabut juga Iya Di speech pertama Tentunya belum Belum Karena belum keluar perbu Kan Tapi speech pertama Iya Minta maaf Speech pertama itu Let's say Tentu bukan pengambilan sumpah Tapi Setelah Pak Jokowi kan dulu tuh Ada speech pertamanya Kan pidato Depan rakyat kan Oke Setelah dia Speech pertama itu Dia minta maaf Penggunaan yang eksesif ini Iya Kemudian Merehabilitasi Mereka yang Sudah kena dengan Undang-undang ini kan Iya Lalu yang Yang lagi di penjara gimana Gerasi Oke Keluarkan gerasi Dan abolisi Kalau seandainya masih Kalau gerasi Kalau sudah selesai ya Iya Kalau dahin mempengadilan Abolisi Kalau masih dalam proses Abolisi Lalu Dan menghentikan Kriminalasi terhadap Yang sedang dalam Tahap penyelidikan Dan pendidikan Oke Jadi tiga Yang sudah di penjara Dan gerasi Yang proses pengadilan Abolisi Yang sedang pendidikan Dihentikan Iya Oke Kemudian Membentuk tim investigasi Ini paling penting Oke Bentuk tim investigasi Untuk menyelidiki Iya Adanya kemungkinan Ambos of power Oke Iya kan Terhadap penggunaan Undang-undang Nomor 1 1946 Oke Yang masif Untuk menjarakan Masyarakat Ulama Dan aktivis Oke Kan gitu Nah Hal ini Investigasi itu Bukan hanya penyidiknya Sada Penuntutnya juga Iya Yang memutuskan juga Pak Hakim juga Oke Di belakang itu Siapa yang merintakan juga Oke Waduh Ngeri-ngeri sedap Loh Kalau memang Presiden ini Memang penyintai Rakyatnya Mau demokrasi tegak Mau demokrasi tegak Iya kan Hukum Tidak Pilih pandang Tidak tajam ke bawah Tumbul ke atas Ini bukan soal tajam nih Pak Gator Ini menggunakan undang-undang Yang sudah tidak layak digunakan lagi ini Ini silat ini Bukan lagi itu Iya Iya Nah jadi Ya Berani apa tidak itu kan Hmm Ada etika baik apa tidak Hmm Maka Saya minta masyarakat Yang Yang minta kontrapolitik ini Iya Saya membayangkan Pak Gator ya Kontrapolitik ini kan Ada kontrapolitik yang Masuk akal Ada yang gak masuk akal Yang gak masuk akal itu misalnya Langsung Mesecatrakan rakyat Ini gak naik Neku kok Dan semuanya Sebelas Akalandasin hukum Iya Dan ini Dan ini measurable Terukur kan Jadi kalau misalnya Hari pertama Bikin perpu Yang mencabut undang-undang 1 1946 Mudah Iya kan Kemudian Minta maaf Bisa Bisa Iya kan Kemudian Membebaskan yang Grasi Bisa Abolisi Abolisi Bisa Menyetop Menyetop penyelidikan Penyidikan Bisa Bisa semua Bentuk tim Grasi Bisa Bisa Walaupun Ini yang agak berat Bagian ini yang akan berat Nanti Tapi Ya harus dilakukan Kalau misalnya Masa kita main Lupakan aja Masalah Masalahnya Kalau gak Diberi pelajaran Seperti ini Ya Ganti Presiden Coba ganti Nama doa Gak berubah Apa-apanya Kita kan ingin Perubahan semuanya Dan ini test case Ya Ini jadi test case Berani gak Dia melakukan kontak Kalau gak Ngapain lagi Pilih yang gitu kan Itu aja sudah Pak Gatot Ya Waduh ini Ngeri-ngeri sedap nih Kalau ada yang ini Minum dulu Oke Gini Saya membayangkan Ada dua hal ya Bayangan saya Oke Satu Dua Tiga Empat Berangkali bisa Next on Bisa Tapi kan Kalau kita bicara Bentuk tim Investigasi Itu kan kita bicara Tentang kebelakang Masa lalu kan Iya Dan ini Yang ngeri-ngeri sedapnya kan Artinya Yang kejadiannya sekarang ini Masih berlangsung Sampai nanti Tanggal 20 Oktober 2024 Jangan-jangan masih ada lagi tuh Mereka-mereka yang diproses Dengan undang-undang ini Saya membayangkan Wah ini Kaitannya besar nih Dengan Aparat nih Mohon maaf Ya kan Biasanya justru Kalau kaitannya besar dengan Aparat Resistensinya akan Kuat sekali tuh Pak Ya Kalau namanya Seorang presiden Ya Kalau namanya Seorang presiden Namanya tim investigasi Itu kan Bukan harus menghukum Oke Untuk melihat semuanya Oke Membuat clear masalah Bahwa presiden Saya tahu Latar belakang bagian dunia Yang ngedaikan Saya tahu seperti ini Ya Jangan berbuat lagi Kan bisa Kan saya hanya Menurut tim investigasi Ya Tidak harus dihukum Jadi Tim investigasi ini Kalau dihukum Administratif juga bisa Ya bisa juga Itu Masa dia masih Masih dipakai disitu Sementara dia Abyss of power Nah itu Jadi Inilah yang Yang saya katakan Test case Apakah Nanti dengan presiden ini Ada Perubahan sedikit aja deh Kecil kok ini Oh kalau saya Bagi saya itu besar tuh Pak Bayangkan coba Tiap hari kita ngomong begini Interview dengan orang Dan lain sebagainya Tiba-tiba Kita itu gak jahat Menyolong enggak Apa enggak Makan juga Dari pendapatan yang sah Tiba-tiba Dia adukan ke Berwajib Dia anggap Menyebarkan berita bohong Lo kan Jangan salah Bung Raffi Iya Saya kan melihara buser Di negara saya Lima tulang lain Oh iya juga Jadi jangan salah Dia itu memang Makanya diganti dari buser I know I know Ya itu soalnya Jangan-jangan buser pun Ini mohon maaf Jangan-jangan Di segala lini 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 tadi ya Di segala lini tadi Loh saya udah Mempisa siapkan Empat puluh lima tahun Oke Kerja ini kok Lalu Gimana kita bisa berharap Dengan Tiga calon Jangan-jangan Kita harus optimis Oke Oke Kalau balai calon ini Mau Mau melepaskan diri Saya membayangkan Itu kayak Habib Nurmagdok Dia itu selalu licin Hampir dipiting orang Tapi selalu lolos Makanya dia menang melulu Saya membayangkan Calon-calon ini Sudah dipiting Ya kan Oleh Tadi yang Kekuatan global Tadi Tapi masalahnya Ada yang dipiting Sudah hampir terkunci Ada yang setengah dipiting Ada yang baru Mau dipiting Tapi saya Enggak mau spesifik Dan Pak Gator Saya kira gak akan menjawab juga Tapi soal dipiting Itu bener gak Pak Kenapa ya Calon-calon ini sudah dipiting Semua sebenarnya Ya sekarang begini Tinggal melepaskan diri Agar jangan kekunci Nah Dari kuncian Sekarang saya tanya Iya Hanya satu saja Bu Raffi Yang tidak tergantung Dengan Dengan partai besarnya Oke Yang lainnya Oke Siapa Ganjar Iya Siapa Anies Iya Hanya Prabowo yang Sudah punya partai Iya Kan gitu Iya Jadi memang Sudah dipilih Seolah-olah Seolah-olah kan Gak ada alternatif lain Gitu loh Iya Kan seharusnya Logika berpikir politik Iya Yang mencalonkan itulah Ketua-ketua partai dong Iya 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 dong Ketua-ketua partai Kalau ketua-ketua partai Keren kan semuanya Iya Iya Tapi ini kan tidak diwajibkan Iya tidak diwajibkan Maksud saya Tapi pertanyaannya adalah Ketua partai pun Ya berkolab Bisa-bisa juga berkolaborasi Dengan kekuasaan yang ada Betul Maksud saya Kalau tidak ketua Ketua menunjukkan kadernya Hmm Seperti Ganjar itu kan Iya Jadi kalau partai Ini bukan saya Tapi secara logika berpikir Ke partai ya Iya Kan gitu Bahwa Ini perjuangan Hmm Dia mencalonkan kadernya Hmm Itu kan harusnya seperti itu gitu Iya Hmm Karena dia memang partai pemenang Iya Itu hanya Bisa mencalonkan tanpa kawan dari manapun juga Iya Ini kan dari kondisi seperti ini kan Apakah itu Alamnya kan tidak Kan di desen Iya Seperti ini Jadi segala ini sudah saya desain Yang salah Tapi kalau kita bicara mengenai Memang sudah didesain ya Tapi kalau saya bicara yang Hakikat sistem presidensil yang benar itu Tidak ada kaitannya Antara partai politik dengan calon Dalam sistem pemerintahan presidensil itu Calon itu bisa dari dua jalur Jalur partai politik Bisa jalur independen Dan tidak ada kaitannya misalnya Apa sekarang presiden sekarang bisa independen? Nah itulah masalahnya Makanya saya katakan Artinya Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan parti politik Dia mau menang mau kagak Itu 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 parliamentary election Iya kan Itu pemilihan parlemen Tapi presidensil election itu punya Punya Apa Punya ininya sendiri Makanya dulu misalnya Kalau itu normal Iya Tapi kan ada sayang Yang sayang tadi itu Ya makanya saya katakan Kalau dalam konteks seperti ini Jangan-jangan sudah dipiting semua Iya itu sudah dipiting semua Cuma bedanya ada yang punya partai Ada yang enggak Iya kan Begitu Nah sekarang pertanyaannya adalah Siapa yang bisa melepaskan diri dari pitingan Kan begitu Gitu Jangan sampai kemudian Pura-pura bisa lepas dari pitingan Ternyata dia dipiting juga Tapi oke lah ya Anyway Nanti kita coba lihat Oke Tapi saya enggak mau bacakan ini Jadi saya Akhirnya saya tidak mau bacakan preferensi Karena disini Ada beberapa yang mengklaim Wah ini adalah komitmen dan lain sebagainya Karena Pak Gator sudah 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 memberikan semacam Katakanlah Batas Garis ya Benchmark Bahwa Oke Kontra politik itu Bisa enggak dipenuhi Oleh calon-calon presiden ini kan Siapa yang berani secara nyata Dan ceto welo-welo gitu ya Berani mengatakan Berapa hal tadi ya Pokoknya tadi Satu Menghapuskan Satu berarti Dua Minta maaf Tiga Kasih Minta maaf dan rehabilitasi Itu kan satu kesatuan Tiga Minta kasih grasi dan abolisi Empat Penghentian penyidikan Lima Berarti lima Pembentukan tim investigasi Nah Berani enggak Melakukan lima hal ini Yang terkait dengan undang-undang Satu Semangbel Sepat Enam Itu baru pernyataan saya Tidak memakai sumasarakat Maka harus dibuatlah Di siri survei Siapa yang mau Seperti saya gitu Jika kontrak itu kontrak sosial Bukan kontrak sama Gator Gampang Nanti Tidak